Nathalie Holzer akui belum bisa jadi istri dan ibu sambung yang sempurna. Nathalie Holzer menyampaikan hal tersebut menanggapi komentar Sule saat bersama Gilang Dirga. Sebelumnya, Sule menyatakan akan menutupi aib mantan istrinya, Nathalie Holzer. Mengenai hal itu, Nathalie Holzer menunjukkan kekecewaannya pada Sule. Ibu Adzam Adrian Syah itu tampak bingung ketika ditanya soal aib yang dimaksud Sule. Aibnya aib apa? Ya kalau misalkan aku ada aib, sebenarnya gini, enggak apa-apa ngomong di Youtube itu, enggak apa-apa, tapi seharusnya diomongin juga ke aku, tegas Nathalie. Nathalie membenarkan ada pembicaraan antara dia dan Sule tentang persoalan yang tidak bisa mereka bagikan kepada publik. Sebelum bercerai, ada masalah yang aku enggak perlu share ke kalian, tukas Nathalie. Aku pun juga udah ngomong sama dia, kamu salah, dan dia mengakui dia salah, imbunya. Nathalie kemudian menyinggung perannya sebagai ibu sambung yang belum sempurna. Belum bisa jadi istri yang sempurna, belum bisa jadi ibu sambung yang sempurna, pungkas Nathalie. Sebelumnya, Sule mengaku tak ingin mengumbar aib mantan istrinya itu. Gue sampai kapanpun, gue tidak bakalan membuka aib mamanya Adzam, ujar Sule dalam Youtube Ruang Interogasi. Ini era digital, ketika gue menjelekkan, anak gue pasti akan lihat, ucap Sule. Jadi biarkanlah, cukup gue sama Tuhan yang tahu, enggak perlu orang lain tahu, tandas ayah lima anak ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!